melaporkan suaminya Rizky Bilar karena dugaan KDRT dugaan tuh gimana ya dugaan tuh kayaknya belum yakin apakah itu KDRT atau fetish suami saya ke DRT makasih mau bikin pelaporannya bro kita lagi nge-prank polisi nih dan kayaknya polisinya percaya bisa percaya kenapa kepolisian itu terhormat kamu prank-prank segala bukan saya ya saya suami saya ke DRT makasih mau bikin pelaporannya dimana ya Pak serius polisnya polisi polisi berdaya ya Pak konten saya dulu dong yang keluarkan udah ide saya ini masih geram dengan KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora akibat ulasan suami Rizky Bilar Om Denny Corpuser kembali dikagetkan dibuat berang oleh konten yang dibuat oleh Baim Paula maaf bro lu lucu polisi lo prank KDRT ya bikin kaget semuanya tentunya guys besok ke TNI sama gue yuk ini yang bikin polisi dikecilkan KDRT jadi konten ya diprankkan begitu pun tak hanya TNI Corpuser Abi Ramzi pun kemudian sebagai orang terdekat Lesti Kejora yang sudah dia anggap sebagai putrinya sendiri pun bereaksi biasanya Ramzi diam saja guys tetapi buat konten ini Baim Paula lama-lama sih konten bisa buat kita bodoh lo wow 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 marah rupanya Abi Ramzi kok kepikiran ya bingung gue tak hanya Abi Ramzi sebelumnya pun Deddy Corpuser sudah bilang ya polisi di prank KDRT Sumpah gue suka banget konten lo terus kan bro yuk TNI besok ya sebelumnya ia mengunggah hal tersebut langsung menandai Baim Paula guys ya wow sangat luar biasa ya begitu pun sang pacar ya pacarnya Denny Corpuser Sabrina pun punya perhatian yang sama-sama konten yang dibikin oleh Baim Paula tersebut dan langsung ia gambar mereka dan dengan menandai Poli Dametor dan divisi Humas Polly terus sama Polly diprank hanya demi konten dan konten prank KDRT guys wow 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 gak punya empati sepertinya Baim Paula padahal kita tahu bahwa sekarang lagi heboh-hebohnya konten Lesti kok ia mikirnya uang banget ya uang yang ia pikir tapi dia tidak mempunyai rasa ibah nah kan ketawa-ketawa nge-prank polisi dengan prank KDRT kok bisa ingin viral dengan mencantumkan nama KDRT bangga banget ya dapat uang dari konten yang membuat sahabatnya terluka wow 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 padahal Lesti masih dalam keadaan trauma mana empatinya Baim Paula kok bisa melakukan hal seperti ini ini harusnya dia sebagai pabrik figur memberi contoh yang baik tidak melakukan tidak membuat konten yang tentunya guys ya menggiring opini bahwa KDRT adalah mainan padahal KDRT adalah kasus yang sangat luar biasa yang perlu mendapatkan perhatian dari Polri tentunya apalagi ini KDRT yang dialami oleh Lesti hingga Lesti mengalami ya kita salahnya bergeser karena tulangnya pun bergeser ya trauma pun masih dirasakan hingga Denny Kermuser masih geram dan berang terhadap kasus ini gak bisa, anak maupun pa maaf ya maaf kita p wanting jadi pertanyaan terhadap tanda nama tim konten juga konten apa? konten train no that's not true selingkuh itu murah dari mana bro selingkuh itu murah tergantung lu buka hotel yang mana pada saat itu murah sama lu selingkuh atau bayar pada saat itu beda bos mungkin lu bayarnya murah pada saat itu itu bukan selingkuh kemudian untuk menangkapi hal tersebut juga didik rupus tak lupa menyertakan sarkas mesin diran dari berbagai sahabat artis tentunya ya yang bikin kekocak dan lucu artis pas teguh yang nge-prank polisi hal tersebut tentunya untuk menyentil ke pihak kepolisian poli atas apa yang dilakukan oleh baim paula yang ngonten nge-prank polisi dengan kasus KDFT emang KDFT main-main ketawa-ketawa bangga bisa nge-prank kepolisian wow-wow-wow sesuatu yang sangat luar biasa baim paula ini ya guys ya ya seakan ya tidak mempunyai rasa simpati pada korban KDFT yang dalam hal ini masih berkasus adalah kasusnya Lesti Kejara tentu banyak pada fan baim paula merasa kecewa dengan kelakuan dua idola mereka apalagi netizen-netizen lainnya yang sudah sebelumnya tidak senang dengan konten dua orang ini pasangan suami istri ini yang selalu mencari celah dari sesuatu yang seharusnya ia tidak buat dan melakukan kes tentu kita pun ya tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh baim paula ini di tengah sahabat artis yang mengalami kasus KDFT malanya peng-peng KDFT dimana jiwa persahabatannya jiwa rasa simpatinya empatinya dan lain-lain tentunya guys ya kalian yang lebih tahu tentunya kita support bagi kesembuhan Lesti Kejara baik secara fisik dan fisikis terutama karena sampai saat ini kita tahu bahwa Lesti masih belum mau berbicara belum mau berbicara karena trauma yang dalam orang yang dipercaya oleh ayahnya ayah kejaraan ternyata berkhianat mendustai mengkhianati janji yang telah ia buat dan begitu pun janji panika yang sebelumnya ia buat ketahuan selingkuh malah ia tidak berbicara di teman-teman tapi berbicara terhadap istrinya gimana menurut kalian bagaimana kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax